lalu di dalam catatan datu kelampayan itu handaklah hibzul aqab itu wirid menurut keadaan kita sendiri rohani kita makanya tuan guru itu memberi orang wirid kadah banyak ini apa gawin nikam 20 aja jisiden ada ini nikam kalau tidak ada bagai apa-apa cemaruh guru saman kalau tidak ada bagai dunia lagi bila memberi selawat jangan kurang pada seribu namun masih ke pasar seratus saja namun kadah kau seratus sepuluh namun kadah kau sepuluh sekali mati saja sudah sekali kadah kau juga bilang menurut keadaan kita karena kita sudah umur 60 laki-laki mesti ozor itu ada dan yang bapak periksa dokter ada komplikasi lagi negara sasip penyakit kau banyak kan ujar orang dokter ahli dalam dan ahli jiwa itu kebanyakan orang berpikir itu lalu stres ulun pernah diundang orang tahun 2008 tadi konferensi dokter dokter se-indonesia membahas penyakit tumor dan kanker utak di Pontianak di bari rong teket empatnya hadir yang membawa makalah itu provisor dokter set agil segap dari Aceh seluruh negeri di bari angket disuruh meisi menjawab angket dikumpul angket 90% orang yang penyakit tumor utak dan kanker utak tulul amal angan-angan tinggi utak ada menampung tetap apa aja dipikirkan karena pikiran kita ini terbatas ini ujar dokternya nah diperagakannya non tipinya kayak ini proses penyakit kanker utak kembali akan ujar membawa makalah kepada agama kita masing-masingnya Hindu ada Buddha ada kalau kita Islam kembali akan kepada Allah wa upawidu amri ilallah aku serahkan aja urusanku lontuhan nah apa aja ibu-ibu namun kita kadang menyarahkan lontuhan apa-apa kita apalagi zaman wahini kan zaman sudah modern usaha macet laki macar anak narkoba minanto dalam penjara nah apa lagi pikiran kemana ini kembalinya nah namun orang yang kadang iya yang nangnya bunuh diri mundok membunuh diri kenapa begantung diri di pohon lombok lah karena mau mati kemana kita mengembalikan itu lamun kadaka Allah syarat pertama menurut seh samman madani dalam catatan datuk kelampayan orang handak menyerahkan diri kepada Allah musti kuncinya lah la hawla wa la quwata illa billah il a'lil azim nyaman kita ibu-ibu nyambat la hawla la quwata redaya redupaya melayangkan ampun Tuhan rasa akan gawian kita itu tulung daripada Allah Allah itu di dalam pelajaran seh samman madani nam ijazahkan lawan datuk kelampayan si din kadaka memakai aliran wahdatu lujud atau wahdatu lujud kadaka wahdatu suhud itu yang dipakai si din arti wahdatu suhud itu satu pandangan kepada Allah kita itihi dihalusi yang menyuruh beibadat Allah yang mengawakan Allah mengucapkan Allah yang menerima Allah manapun kita tetap satu jua ini makna wahdatu suhud satu pandangan apa yang ada lawan kita adalah ampun Allah ta'ala lalu kita pelaksana makanya di dalam tafsir kitab-kitab sufi datuk kalampayan itu agak muder yang sedikit tafsirnya buat orang banyak walahu halakakum wama tak malun bermula Allah ta'ala menjadakan kamu dan barang kamu perbuat itu tafsiran bahari ampun datuk ada muderan sedikit walahu halakakum wama tak malun allahu halikun wa antakasibun nisbatun ila kasbiyah lalu kalau di bahasa indonesia kan Allah ta'ala menjadakan kamu wa antakasibun ikan bausaha bausaha itu dengan izinnya juga di permodaran lagi bahasa Indonesia allahu halikun wa antakasibun itu di indonesiakan Allah hak kita kita hak pakai kada bisa kita memakai lamun kada izin penciptanya diberi pulang oleh penciptanya buku cara memeliharanya macam nukar honda ada kalau buku petunjuknya nah kayak itu joloh ta'ala menjadikan kita dibari buku petunjuk lalu kita meijak di buku petunjuk itu hikmat Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan waliullah untuk membawa orang-orang awam kepada Allah lewat waliullah lamun kita langsung kepada Allah kadang mungkin kawah dan kita ibu berataan tahu Allah ada zat wajib ujud karena lapian belum tetap karena lalu dijadikan Allah wasilah waliullah kita berdoa kepada Allah dengan berkat wali orang mendekat kepada Allah itu tujuan kita ziarah jadi ziarah itu ada adab pulang ada adab tertentu diantara adab ziarah itu yang bisa lelaki bapadah lelaki nah itu supaya bahasnya aku kayak anak ziarah empat guru omar udin umpamanya nah ini kan bapadah lelaki kasian lelaki awas jangan lelaki kan aku tinggalkan dengan bini kaya pulang mesti paham jawab ini aja ini duit bawa 50 juta aku berikan ini mau ngelon ini sebab jirkaimun ini karena dikakang daur juga kaya tiga bulan goreng berterap daur kaya 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 mencis lagi lalu mesti ada baik izin dulu bahari arwah guru seman membawa orang berbawa mau lagi anum berbawa ini banyak berbawa bini yang keluarga di lelaki keempat bapadah lelaki suruh kasih ini nama anak nyaman unda tahu ini orangnya lamun nyawa bapadah kalau nyoduh setai unda ini banyak aja orang ngaji sudah aja bapadah lelaki lelaki guring bapadah bapadah kenapa ketahuan sidin di majlis mbak sinduduk alpat nah ada itu di luar di bawah jambu air ada bebinian lelaki 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 zauh kunda terganggu daripada landapnya waliullah bin andu sidin bahari aku manjur akan arwah mama mengaji aku tunggu di luar jangan lu nunggu disini nyaman bulik pian diambil ada orang tapi imbeh duduk juga di luar kasihan di luar itu daripada anak mengaji ke sini nunggu di luar duit tinggal di rumah di luar di luar di luar ambil di luar di luar di luar itu hak nyawa ketahuan di luar di luar lelaki ketahuan di luar di luar lelaki ketahuan di luar itu orang asyap ahlullah itu apa hal-hal si murid itu kalian di meja si dintun sekilas itu orang asyap namun ada asyap orang asyap itu senantiasa menerima rahasia ketuhanan apa saja yang ada lawan Allah dipadahakan Allah lewat basiroh batin orang yang landap makanya ada kisah bahari orang ini Tuhan Guru karam perahu nang sikong ini kita langsung ke Tuhan saja ujar nang sikong aku ini ada di si Guru aku belajar tawasul kita nang tap lipit ini perahu sudah bungkas batawasul luan guru selamat sampai ke tabing nang kada batawasul langsung kalau Allah bingkut di gadang larut surban datang lontun guru guru uluni terbalik parahu nak mengaji lompian uluni batawasul lompian ulun kiawopian alhamdulillah alhamdulillah ditolong Tuhan dalam keadaan selamat ada kawan lontun lain aliran guranya mengaji dupian cuman patuh lontuhan langsung nye bakia Allah ta'ala alhamdulillah tinggal lompian larut surban langsung ya yasaman yasaman ya Allah padahulu ya orang awam kata nak batawasul itu hati itu mantap dulu kepada Allah kapalipit ya Allah insya Allah Tuhan menolongi jangan ya saman ya saman hati kepewayangan lucut sama sekali orangnya nak batawasul bilang setengah dewa lalu kena keputingan geruntung waduh, geruntung mana di banyu, di darat, di laut samaan karena yang datangnya tak salah lalu bajar Tuhan Guru tadi, kak ini naikam cara batawasul, anyar ngang si murid tadi pinandu jari si murid roh demia ih, jisidin kak ini dohai orang batawasul batawasul, lon orang nang parah kepada Allah, sampailah engkau kepada Allah itulah hikmat kita memperingati membaca manakib waliullah makanya kada seh saman melajari datuk kalampayan datuk kalampayan turunnya di banjar jadi hindu beretahan kita sekalimatan selatan ini pelajaran ng muktabar daripada seh saman turunnya kada tuk kalampayan turun anak cucu sidin sampai kau ini catatannya pun ada kitabnya pun ada dan sidin mazhab syafi'i kada banyak hilepiyah dan itikotnya ahlu sunnah wal jamaah dan adalah setengah daripada karamat syaidi sya'i muhammad bin abdul karim as-saman al-madani beliau itu adalah ahlu syariat wa tarikat wal haqiqat ahli syariat syariat ini kezohiran jadi kalau syariat itu berbeda pandepat wajar saja ini memerlukan ijtihad dan sidin ahlu tarik orangnya menjalani jalan tarekat sampai wasil dan orangnya ahlul haqiqat makanya orang datang laun sidin lajarilun wahai tuan guru apa amalannya asmaullah supaya kawam menangkal musuh karena di kampung ulun itu ada seorang raja yang zolim apa asmaullah untuk menangkalnya sidin menjawab sebutlah namautub tiga kali ragu si murid ini dalam hati si murid ini ulun gurunya betakun asmaullah kenapa asma pian ya samman ya samman diulangnya pulang kenapa tuan guru menangkal raja yang zolim di negeri ulun ada supaya ulun jangan karena zolimnya sebut namaku tiga kali nah jenang murid maka aku betakun asma ngaransi din ini asma juga lah sampai tiga kali adang doji sidin ikam betakun asma Allah nang dagar menangkal musuh dagar supaya ikam selamat ingat kalau ikam di laut anak karam kapatuk kenapa bikin aku ingih gore bujur maka jenis apapun yang ada asma di permukaan bumi itu pada hakikatnya asma Allah tiap-tiap asma menuntut wujud musamma makanya bahari ada ulun bismarina arwah abah madjombang sidin itu ahli tarekat waktu zaman belanda masuk jepang dipukul orang lonceng laram bukahan bom turun sidin datang di pasar berdagang amas karena musim jepang bila kata hanyabud bunuhnya buat sidin diawak jalan pagi orang itu bom apa sidin gugur bom itu 300 meter pada sidin kada meledak ada apa pagi amalannya ada apa pagi sidin bulik sidin ke rumah datang anak cucu saya nah apa semua apa saja bunyi apa saja nama adalah asma Allah masuk ke telinga kita berbeda beda pada ikatnya satu saja menunjukkan Allah ta'ala itu asa pada asmanya asa pada zatnya asa pada sifatnya asa pada asmanya asa pada apa ini cara sifat 20 ini pelajaran sesaman pernah bahari tahun 67 almarhum abanang saran itu masih hidup arwah guru sun ali masih hidup bahwa di kelempayan belum lagi kekanakan juga zikirnya itu mulai pukul 12 sampai pukul 4 dini hari belum tuntung wah ini bukan orang kelaparan arwah guru tua ada guru saman mulia ada guru zain aja masih anum ada salah seorang yang ahli zikir si dintu tukang kayu ahli zikir amun si dintu berzikir kandang rasi kuburan datuk kalian itu bergerak kering kering daripada jasa menyusim berzikir waktu orang asik itu ujar arwah guru zain lampu setorong keng turun lamun kade turun kan gugur bergerak biar andak di bawah ganti lampu tembok asik kaya berzikir takut guru tuha zain bahu ilo ilo di takut ini guru unda guring kurang kasihkan berzikir ada naman dengar arwah haji doggo para rumah guru ujaya tukul 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 jadi kan bujur sidin tukang sudah besok lontong subuh makanan arwah banang sarani ada guru sin ada guru takisong ada ahli zikir bertahan ditakuni guru mendengar lapian melam tadi apa ada orang berzikir tukul tukul ujar guru takisong itu takuni itu guru sin takuni guru sin guru mendengar lapian melam tadi ada yang berzikir partan asik berzikir nasi tukul tukul unda pun gak ada kau menjawab unda pun gak ada kau menjawab guru unda masih ada arwah banang sarani guru saman galil adab guru arwah guru sarani arwah guru sarani duduk apa disini ini gurunya malam tadi kejadian ada orang berzikir tukul 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 apakah itu soh jatarekatnya ujizin apapun yang dalam keadaan asik orang berzikir keluar di mulutnya adalah asma Allah pandangan kita berbeda-beda lihat di dalam kitab jesedin itu ada simbadan kitabnya lihat jenik jenik di dalam kitabnya itu ada ukdul juman itu masalah zikir jesedin lawan ada spesial disitu cara-cara zikir dan cara melaksanakan apapun lidah orang asik istigrak kepada Allah keluar di mulutnya adalah zikir walaupun kita mendengar itu berbeda-beda jadi kita kada heran orang bahari liut tapi nang bujur ada juga bahari kain usi si bersikir jompat orang asrakal ada komender lagi jesedin di dalam di dalam di dalam dimamikah um jesedin kakanakan bila nabi kada coy nabi hijau saja sekalinya si din itu bekuluman disini yang banyak asrakal itu bersikir tatagu rupanya sandit habang hijau kalinya kuluman ada juga lalu di dalam kita ke Uqdul Juman dan menurut ijazah sesaman madani apapun yang asik keluar di lidah orang yang berzikir, ada lepas daripada asma Allah masuk ke telinga kita berbeda-beda, menurut keyakinan dan ilmunya masing-masing, pernah bahari, itu ada almerhum Tuan Guru Haji Yusuf, anak Datu Ali Junaid Braw orang datang laun sidin sidin bila melajari laun terekat, pas BQE simpani, gak dosah belajar laun kait terekat ini terekat ijazah Datu Ali Datu Ali itu ma'ambil laun Abah sidin Haji Muhammad Amin Muhammad Amin ma'ambil laun Jamaluddin Jamaluddin ma'ambil laun Abah sidin Datu Kelempayan Datu Kelempayan ma'ambil laun Guru Sidin sesaman al-madani mbak di baris yang terekat masyaih ikam cari biola itu aja sen latihannya jadi anak cucu ini tuh kayak kasih orang mbak lagu eh tauin gak aja sidin timbahnya di julong sidin pakai mbak tawajuh sidin ngit-ngit asik yang di ijazah ini tonton napa cu sin bunyinya Allah kayaknya ha kawasidin memesin nang bunyi pandangan orang ngit-ngit tuh jadi ke Allah ini tanda guru nang mursi lalu banyak orang belajar situ nang banyak sidin melajari terekat bubuhan artis artis sebaris banyak mengajirun sidin ada batas bihan tapi masuk ke telinga kita nang memakai itu Allah apapun jisiden sesuatu tuh kada terlimbah Allah cara latihan untuk orang awam yang berjalan berdiri berduduk tangan tuh meisyaratakan orang-orang bahari itu mencucuki dengan gerak jantung karena salah satu daripada zikir nafas nang ijazah sesaman apabila jantung kita masih bergerak tetap bunyinya Allah cuma kita jarang latihan kai kalah jari kai tapi latihan kawasid 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 ngerti kini nih benar kulun berapa kali bilang habib soleh tanggul bahari kiai khusnan mbak itu habib khusin jawang sini duduk itu ini mencucuki guru zaini tadi rajin bila sini sampai berokok ya kenapa guru itu mencucuki kulai senang di dalam bila yang di dalam masih tangan meisyaratakan berarti zohir dan batin itu normal saja ini tanda orang bahari melalui latihan ampun kita wah ini pandirnya aja pandirnya aja tapi kok lagi latihan karena apa kebanyakan urusan dunianya coba-coba ibu umur sudah 60 tahun tarak pemutihan sudah dicoba-coba enak gurih bahkan ada ijazah daripada angah ilmi nang ijazah itu diambil sidin londat kelampayan daripada abah sidin kaya sidin sampai datuk lalu sidin bepasan lawan murid-murid sidin julung aja sen amalan ini lawan anak cucu nang kebawah cuma siapa ma'amal kan ini sen laman kadap bongkar kuburnya jadi jarkan akan bapak bongkar kubur paguruan murid-murid sidin yang dibari sidin ini amun kada hilang kada hancur atau hilang mas sekali lalu ada yang di bari sidin itu orangnya di pangapuran itu di rumah sidin sidin itu tukang kayuh bari tukang kayuh arwah ngailmi untak ini napa kaipian di bari napa itu pasan arwah tungguro lamun ya ikam gana jesiden hancur atau kada berhilang anak cucu yang di belakang ikam jangan membaca berarti salah ini amalan lalu sidin mati di bari masjid sirajul munir tersubang tukang haba disini waktu mati banyak dalam kada kolehan nengkaring dipatak di kuburan umum sudah tiga tahun mendapati lonang anak bungkar raja aku ini tanah tanah umum aku bisa tanah sorong dibungkar petinya dalam lumpur diangkat kada basah aku sorong memungkar eh jorong kada basah kaya aku mandi waktu itu banyu udu sidin kada karing dan kapas yang diandap cendananya itu masih utuh dia aleh kata bini sidin cucuk amalan nengah ilmi lamun ya jisen amalan aku ini ternyata orang mamak itu hancur aduh sah handak guring itu siap mati itu amalannya handak guring siap mati jadi disunatkan diantaranya itu pakaian pakaian putih pakaian kapan jis bau guring jadi bau guring padahal kaya tukar kaya kalau gampet lamber jadi kesan kapan jen dua kesan guring dua guring dalam udu dan boleh aja tukai anak mencisk boleh aja ada pantangan kalau ikan dapat ijazah ini amalan guru boleh mencisk ada boleh aja imbah dalam udun itu menurut petunjuknya lalu bertakbir Allahu akbar tuntung baca salawat baca penutup Allah akbar ya Allah yahoo ya yahoo ya yahoo ya yahoo ya yahoo sampai tak guring jika lo mati dalam guring mati syahid dan janazahnya kada dimakan ulat di dalam kubur dipatak dalam banyak orangnya awan si din itu ada bini-bini soput tiga kali lo si din garing ada bisi anak yang maharagu itu madu laki itu dikawinakan anda dapat anak karena si din sudah tua sudah espahit kai kan sudah masih gagah ikam kaya aku kawinakan nona anum bah akur baner jah kaya kaya ikam suruh aku bercari dikawinakan dibawa sujud ke rumah rumah banjung bahari imbah kaya menggelirin nang anum umah si din kinde ditakar si din bani bani itu di dalam kinde ditakar ditakar si din pula daripada mbohati malam nangka dua lantai dikisik si din daripada si din mengawinakan apalagi maka kawin seorang malam nangka tiga duduk si din lon pengenangan sambil menutuk rupanya kaini bagaya lon bini anum bangsa kurang acar penurun tanah panigari los pada undang nah apa aja kaini lalu menutup kolumannya mama masiri koluman dia kadang merasa lagi dahi imbah laki bangun napa ini menyerba pidara enggak kucur mengawinakan makinnya emon mbak cuntah kan jadi kerada obatnya juga cuma orang anak bebini banyak ini modanya tuli dibini bama kak kai kai tuli ampih nyata kalau mengawinakan cuma hikmat Allah ta'ala 10 tahun si din kena setrok madu mbak suwi biar apa kami luan anak tiri luan anak laki jadi sebelum si din mati kan taris dibawa seluruh harta warisan ini si din kubari akan lawan madu lawan anak laki si din kade bisi waris mati si din pujur kada jong ilmu si din guru amat khas budin baca kan lakin waktu membuat kalubang di luar kuburan datu di parak datu landak kuburan si din tudung ini kurang sebuting waktu membawa akan diingat jadi di dapur ada papan ada papan ya papan biar saja saat anda menundungi hendak diturun akan jana zah hilang kacinya jadi kalambu betuyuk nah bujur yang amalan si din ini ya Allah ya hu si kong kada hancur si kong hilang nah ini amalan yang ilmi dan kada panasan kada 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 dibaca amalan lalu sakit hati laki bebini kada 117 117 apa sopian kanor yang waktu dibari angah ilmi sebab siin tuh melagi anum sampai ketua tukang tapas baju nyangah ilmi tuh tukang tapas baju si kong aja bemasak si kong aja supir si kong aja, tukang kayu si kong aja, pada-padanya dibari siin ilmu batin setelah siin mati, anjar ketahuan kada papa kusin dibariin itu aja cuma pasan angah ilmi, lamunnya kada hancur, ya siin putuh atau hilang sikong-sikong lain amalannya lalu diantaranya dikabulakan Allah Ta'ala hajat-hajat kita daripada urusan dunia dan akhirat dikit bandar amalannya behtong kada kenapa jadi anak guring bacaannya, karena orang anak guring kada mungkin lagi mengurus dunia kada mungkin lagi mata kakiri dan kakanan jadi maka hendak guring juga hendak nonton TV ayo nonton dulu jadi mbak-mbak ya Allah jangan ada urusan TV lagi bapak Ander kadang lagi khusus kajurusan situ aja bahkan yang tertinggi daripada zikir itu diberikan Allah Ta'ala jazab sebelum mati mbak Gawian sudah tua ibu-ibu-ibu apa lagi nonton dunia kakak ini juga diberak dunia ya kakak itu juga sumpah pisau kakak itu juga badiam kakak itu juga mana itu baik badiam aja sudah syukuri apa nang ada jadi tugas kita nang hidup ini mensyukuri nikmat Allah Ta'ala ar-rido fil mawjud ini amalan sehseman redo lontuhan apa nang ada nimbah rumah ada aja sebuah pisian bahagia aja hidup motor ada aja di hari Tuhan ini enggak kakak bahagia aku nyamannya kakak bahagia anak 12 bunyi kakak bahagia 12 anak cucu aja 40 bunyi kakak bahagia ada orangnya melangkar rumah kakak bahagia guru aja lont kain oh ya kenapa kakak bahagia anak 14 cucu sudah 40 kenapa lagi kakak bahagia daripada manusia dunia wah ini macam-macam makanya orang orang padahal kan orang panjaga bapak rantar aja kan aku mahok bisa datang ini ini macam-macam apa 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 orang 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 dokter kenapa pian kakak itu kakak sadar lagi kan sudah sebulan lulun enggak dapat pian nih enggak tebulik orang pian dapat lulun ke wajah bapak dah 2-3 hari berdol karena lulun mahadapi tamun sehari 10 saja lainnya bapak antara lulun pian bapak dah 2-3 hari kan lulun masyok akan ke wajah pian kan berpender kesah kaya ya Allah ada bahagia dan adalah tabiatnya roda kasih sayang kepada orang tolibil ilmi orang mengaji disayangi sidin dan kepada orang yang alim dan orang yang solih dan kepada segala orang pakir dan miskin lagi pula suka berkhidmat kepada segala orang-orang yang jarah ke kubur rasul sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang alim orang yang solih segala orang yang awam dan orang yang hawas ini tabiat sidin tabiat wali itu ruhama ubainah kasih sayang lor sekalipun yang datang keadaan tampuh pernah wadah guru hijai berhari orang datang sama toran sambil mada'in pembah Tuhan terima sidin ada guru itu orang pembah Tuhan bubuhan bajingan iya aku tahu kenapa guru tapi iya dihadapanku keadaan mahasiat datang bajerbap berarti orang takwa bacakan sidin doa apa jatna disin ulun minta bahaya banyak minta doa mudahan jadi orang baik orang yang bercita kita yang jahat orangnya bercita cita minta doakan Tuhan Guru menjadi orang yang baik lebih baik daripada orang yang alim masih ada di hatinya aku adalah alim orang adalah bunga gugur mertabat dihadapan Allah makanya arwah saya yasin padang sidin berokok dua pak sehari waktu datang kebangin luar arwah Tuhan Guru sisah pulang diandakan di sidin sisah ditangkuni Tuhan Guru yasin sezaman bekawan hikam karena banyaknya berokok kada batuk anu guru ajar cucu lun kada berokok batuk juga kada lantaran rokok kenapa ikam sampai empat puluh jadi dua pak berapa batang sepak itu seratus dua pak dua ratus bilah sehari mana sisah pulang enam pere sumpah yang berwirit sambil mutalah kanakan baca hadis kenapa beberapa kali guru maksa berdiam disini lamun aku berokok manusia itu stabil semuan datang ke dalam Al-Fatea membacakan doa lamun aku berokok warik babi disini datang di map aku kalau kalau sumpahi untuk menutupin itu lalu berokok ya guru hija jadi berokok 14 bungkus guru hija itu baharnya guru semandah 10 bungkus menutupi keaipan orang datang orang nang kasyak dibuka karena Allah melihat gawin orang bakas di rumah datang di hadapan hati orang menebak supaya jangan tetap itu ditutupi karena orang supan lalu paling nesah tahu dikasahkan ada orang bahari ini ini merasa kita oh sini itu cara orang nang kasyak tidak tidak mau menyumpah ini ini paling dinasihat mudah menjadi orang enggak baik dua tahun kemudian datang sambil lelaki berarti dimah baik jadi terdapat ini tidak menang tersandar tetap menengah tapi ini bertobat bertobat alhamdulillah ada tidak menolak haji sudah dan ada orangnya nanti kalayan sini diam, nah ada, belum tahu ini bila malam hari raya rajin ke rumah hulun bilang ini bahari, anak angkat guru ini, jaru guru ini datangnya haji udintah di banjar mulai di palima sampai ke ini bila malam pertama hari raya tuh ada tuh bilang, tulak haji, sudah bercucu berduit, nang laki, bos batu pater dahulun apa, sambil jadi kita kada heran, kayak apa aja orang tuh berbuat mahasiat jangan menggaduhi mahasiat orang tuh urusannya lontohan nabiullah musadud doksiden datang buban sambialah buat mengadakan orang tampu, oh bajau, bajau nyawanya udah sebesar bajingan ini bulik ya orangnya turun jibril alaihissalam kepada nabiullah musa alaihissalam wahai musa, Allah ta'ala bagirin salam tak ajut nabi musa boleh jadi orang tadi aku ada taguran ya nabiullah musa Tuhan tajalli kepada nabiullah musa wahai musa hambaku datang daripada golongan bani israel nang samakam lo nikam sadarah lo nikam sama tiap bani israel inya datang tondak batobat kenapa ikam hukus inya dosanya wahai musa lawan aku bukan lo nikam sadar nabiullah musa cari i disin orangnya empat tahun nabi musa mencari anjar terdapat aku minta maaf disin aku nyumpah ya empat tahun nang lo nikam ikam ke rumah apa hajat kada wahai musa aku sudah ada gawian aku ambil gawian nang layo aku minta doakan wahai musa kepada engkau mudahan aku menjadi orang nang baik menjadi orang nang takwa nang mendapat keradoan Tuhan didoakan oleh nabi Allah musa 25 tahun kemudian datang membawa anak dua ikung laki-laki jadi nabi keduanya jadi kita kedaheran kalau melihat orang itu banyak orang ini sundal banar lanji banar jangan tahanin muntung kalau pengenepian terdapat kai begawin yang ada karuan jangan disumpah kai di beleja maki ini sudah tua kan bagus mbak kai penyarikan itu kai jableh jarang di beleh coba di beleh kai jangan hati lintuhut lah mah ini tibetlah lakian kai itu mbak di beleh bini kai mbak pajak arasnya laki takkan nabi ini lama ya lah piraun itu raja pengarasan musya di beleh oleh bini ini anak kita ini bunuh aja ini ada persamaan ini menyamai aku ke anak oh jenang bini ini kanak-kanak banyak aturannya ditimbang oleh piraun nabi Allah musya ditarik sidin janggut nabi musya tak berubut sebelah jadi putih sebelah jadi hirang waktu aku di mesin lorong goro komor din dimakamnya ibu juru-juru nabi kisah nabi Allah musya kai mbak arasnya lama di beleh bini ini ibu gue ada amalannya ada padahakan kakadahkan kai mbak pajak itu karas panamparan pemukulan panyumpahan lelaki ambil banyu bian bisa aja kalau mbak ribanyu memulakan banyu lelaki nah lamun lelaki itu bapak nyakit panamparan panyumpahan lamun perajuan adatnya orang tua itu ambil ibu gue banyu ini ulun bahari orang meminta lelaki di barisiden ulun minta andak banyu maka ini gelas kita itihi di gelas itu kalau muha kita ada muha kita disitu hakikat kenapa awak kita masuk di awak sidin di awak kai ini ini tuh lalu pada cak patah kulullah kulubbalah kulubbinas alam nasrah sekali-sekali aja salawat sekali hakikat hati kita kain itu tamasurdom cangkir situ lalu lalu saya sekata sewujud senyawa serah rahasia nah itu ilmunya kain apa aja saritnya apakah hampir sarit nah ini banyak orang Tuhan ini panyarikan parajuan iajataan jadi kan harusnya minta ke Tuhan Guru lagi ilmunya kalau minta Tuhan Guru Tuhan Gurunya garing atau garing gawi sorong aja cuma di itihi anak ada muha kita situ minum makan nonang kai selamat daripada berbuat munkar termasuk penyarikan itu munkar juga kai itu muntakan nasarit kada tahu lagi kai anu hilang rasa kai kada muntan kada dan adalah tobiat roh delanu itu ketika masih kecil hingga sampai had mursidnya lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya lagi pula mengekalkan musyah datu lujud murokabah ibadat hingga meninggalkan daripada adat malah wani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun orang wali halal sekalipun dalam syariat nyata mengambil sekadar hajat tajak nah itu cara wali dan tidak tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit juga itu orang yang amalan jadi wali dalam wiridut sahar itu mengurangi guring tapi melalui latihan lamun kita mengurangi guring lalu hipertensi darah tinggi jadinya karena malaman begadang siang begadang pulang nah lalu tak keduanya betul orang ada aturan masing-masing ini setengah daripada hikmatnya awliya Allah ta'ala di zohirahkan ke alam dunia ini menolongi orang yang awam untuk sampai kepada Allah dan apa yang diamalkan si din itu ada keluar daripada relnya rasul sallallahu alaihi wasallam abone muna miskin yang teat ke 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 Terima kasih.